Kembali Pemirsa Anda menyaksikan berkirius jelang debat Perdana Cawapres 2024, saya Arjuno Syaputra. Kita ke informasi yang pertama terlebih dahulu, debat Perdana Calon Wakil Presiden 2024 akan digelar KPU di Jakarta Convention Center Malabedi. Format debat sendiri tidak jauh berbeda dengan debat Cawapres, namun ada penambahan podium di mimbar debat. Debat Perdana Calon Wakil Presiden siap digelar Komisi Pemilihan Umum di Jakarta Convention Center malam ini. KPU menyebut, mempertahankan format debat calon presiden yang pertama, untuk kembali digunakan pada debat calon wakil presiden hari ini. Namun yang membedakan hanya ada penambahan podium. Pada debat Perdana Cawapres malam ini, ada enam tema yang dibahas, yakni ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Debat sendiri akan berlangsung selama enam segmen dengan total durasi 120 menit. Semua persenangan calon mengusulkan agar dalam perdebatan nanti, mulai debat kedua sampai terakhir disiapkan semacam podium untuk masing-masing Cawapres maupun Cawapres yang akan debat. KPU sendiri telah menyiapkan sebelas panelis yang tugasnya merumuskan sejumlah pertanyaan untuk ketiga Cawapres. Tim Liputan AINews melaporkan. Sementara itu hari ke-21 masalah kampanye presiden 2024, calon presiden nomor urut satu Anies Rashid Baswedan berkampanye di kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Anies menyiapkan masyarakat dengan berusukan ke pasar impres kota Lubuklinggau mengecek harga sembako. Calon presiden nomor urut satu Anies Rashid Baswedan melanjutkan rangkaian kegiatan kampanye di kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Senin pagi. Kedatangan Anies Baswedan ke pasar tradisional atau pasar impres kota Lubuklinggau disambut antusias pedagang yang ingin menyapa secara langsung. Anies pun sempat berdialog dengan warga terkait teluhan para pedagang akibat naiknya sejumlah kebutuhan pokok jilang akhir tahun. Jika terpilih menjadi presiden, mereka meminta capres dari koalisi perubahan ini dapat menstabilkan harga sembako yang saat ini memberatkan masyarakat. Dari Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Faizal Agustiawan, Aijus melaporkan. Calon presiden Prabowo Subianto menghadiri deklarasi dukungan dari asosiasi pedagang pasar seluruh Indonesia. Meski hadir secara virtual, Prabowo berpesan pentingnya suasembada pangan bagi rakyat Indonesia. Pasangan capres-cawapres Prabowo Gibran mendapat dukungan asosiasi pedagang seluruh Indonesia dalam deklarasi yang digelar dalam rapat kerjasama nasional di Semarang, Jawa Tengah. Dukungan diberikan oleh Apsi yang diikuti pengurus dari 356 kabupaten kota dari 34 provinsi. Apsi bertekad untuk mendukung Prabowo Gibran memperbaiki perekonomian Indonesia dan mencapai suasembada pangan. Prabowo Subianto yang hadir secara virtual memberi pesan akan pentingnya suasembada pangan bagi rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sudah sejak lama saya memperingati seluruh bangsa Indonesia agar kita harus suasembada pangan. Selain Apsi, dukungan bagi Prabowo Gibran juga datang dari ratusan Sri Kandi di Jakarta. Program unggulan dan strategis Prabowo Gibran dengan makan siang dan susu gratis didukung Sri Kandi. Untuk menengani persoalan stunting dan gizi buruk. Masyarakat memang masih banyak sekali. Padahal kita di Jakarta, di Barta, di kota besar, ternyata masih banyak anak-anak kita yang gizinya itu gizi buruk. Program makan siang dan susu gratis tersebut dianggap mampu mengentaskan persoalan gizi buruk yang telah dijalankan oleh 76 negara di dunia. Pasangan Capres Prabowo Gibran sebelumnya menginisiasi program unggulan dan strategis dengan makan siang dan susu gratis. Dari Semarang dan Jakarta, Doni Marendra dan Rani Sanjaya, INews melaporkan. Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo terus memperkenalkan jargon satset dalam lawatannya ke Wonosobo, Jawa Tengah. Jargon satset ala Ganjar Mahfud, kerja cepat dan tepat, itu pun ditunjukkannya saat menemui pedagang di pasar induk Wonosobo. Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo berkeliling di pasar induk Wonosobo. Kedatangan Ganjar untuk menemui dan mendengar langsung aspirasi dari para pedagang. Capres yang diusung oleh Partai Perindo itu sekaligus mencari tahu teluhan pedagang serta bagaimana keadaan harga pangan. Dalam kunjungannya, Ganjar mengungkap bahwa sejumlah harga bahan pokok terlihat sudah mulai naik menjelang hari Raya Natal dan Tahun Baru. Pada momen inilah, Ganjar langsung berkomunikasi dengan anggota DPRD yang mengikuti kegiatannya. Ganjar pun menyampaikan, DPRD akan terus berkomunikasi dengan pengelola pasar sehingga hal ini bisa ditangani lebih cepat. Selang tahun baru, mudah-mudahan nanti semua terkendali. Tapi biasa selalu ada komplain-komplain di masyarakat terkait dengan perni-perni yang ada di pasar. Makanya ada ibu-ibu, Pak, pasarnya sudah bagus tapi tempat saya bocor. Alhamdulillah ini ada teman-teman dari DPRD langsung direspon ya, mas ya. Nanti biar langsung dibantu oleh DPRD untuk komunikasi dengan pengelola pasar sehingga ditangani lebih cepat. Sebenarnya kita mengkasih contoh saja ketika masyarakat bertemu dan ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, kita bereskan saat itu. Selain harga bahan pokok, beberapa pedagang juga sempat mengeluhkan kondisi kiosk mulai rusak. Ditandai dengan kebocoran atap. Ganjar juga meminta agar para pihak terkait dapat bergerak cepat memperbaikinya. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Putu Agus Aristiawan, Aiyus melaporkan. Ya, isu seputar ekonomi yang menjadi tema besar debat Cawapres kali ini merupakan isu yang paling ditunggu. Ditengah banyaknya cobaan ekonomi, masyarakat pastinya penasaran. Seperti apa gagasan para Cawapres dalam mengembangkan ekonomi Indonesia yang saat ini sedang dalam tren yang cukup positif. Apa saja yang harus menjadi perhatian ketiga paslon, kita akan membahas lebih dalam bersama pakar ekonomi Universitas Kristen Atmajaya, Bapak Sri Susilo. Selamat sore Pak Susilo. Pak Susilo. Oke, mungkin masih di mute pak, boleh diandungi terlebih dahulu. Ya, Pak Maturi. Ya, suara saya jelas ya Pak Susilo. Saatnya Mas Juno. Ya, sehat Pak AP ya. Ya, siap. Pak, kita bicara ekonomi, ini kan masing-masing punya gagasannya, kita sudah, sebenarnya kita sudah berbincang beberapa waktu yang lalu ya ada yang bicara ya angka-angka seperti itu. Kalau dari pandangan Anda terlebih dahulu pak, kita ke secara general dulu. Apa yang harusnya menjadi perhatian ketiga Cawapres ini nanti kalau bicara ekonomi? Ya, tentu saja kalau bicara ekonomi, terutama ekonomi Indonesia ke depan, ini kan kita masih ada PR yang berkaitan dengan kemiskinan, ketimpangan, serta pertumbuhan ekonomi. Karena itu yang utama, PR-PRnya itu, dan saya lihat memang di ketiga dokumen, misi-misi, ketiga Cawapres sudah ada. Kemudian PR yang tidak kalah pentingnya kan bagaimana pengelolaan utang luar negeri, bagaimana kemudian mendorong peningkatan kemiskinan melalui jaring pengaman sosial, dan kemudian isu mengenai investasi, isu berkaitan dengan bidang-bidang yang berkaitan dengan kebijakan moneter. Saya keras, itu yang secara umum harus menjadi fokus, atau menjadi pokok bahasan yang harus diangkat oleh ketiga Cawapres. Oke, kalau kita bicara juga secara sekilas, kita tahu ada angka misalnya Ganjar Mahfud ada angka 17 juta, menciptakan 17 juta lapangan kerja, sementara Amin menyebutkan 15 juta lapangan kerja, sementara Prabowo tadi lebih fokus bagaimana menciptakan entrepreneur muda di angka 2 juta. Dari ketiga ini Pak, kalau secara spesifik, kita lihat kan ada angka-angka, ada target seperti itu. Bicara realistis dan juga optimisme, bagaimana Anda menilai dari target 3 Cawapres ini, dengan angkanya masing-masing? Iya, kita mulai ini urut sekedar, jadi misalnya dari targetnya Ganjar, 17 juta lapangan kerja, Ganjar sendiri mengakui bahwa ini terkesan dalam tanda petik ambisius begitu. Tetapi memang dalam visi-visi mereka, ini merupakan satu tantangan yang harus dikejar untuk bagaimana mengatasi kesediaan tanda lapangan kerja itu. Karena selama ini kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi 7 persen per tahun, sulit untuk bisa menyelesaikan masalah lapangan kerja begitu. Dan ini kalau dengan pasangan nomor 1 Amin, saya kira ini masalah-masalah tersebut dari skenario saja. Karena kalau kita bicara ekonomi ke depan, proyek itu bisa ada skenario. Ganjar saya pikir lebih mengambil skenario aktivis, sedangkan Amin mendekat. Bagaimana dengan pasangan nomor 2 Prabowo, ini ya, dia mencoba melihat sisi lain, bagaimana, isinya sama, menciptakan mengingat lapangan kerja dengan entrepreneurship. Itu artinya apa? Menciptakan nama kerja baru sendiri, untuk diri-diri, dan untuk orang lain. Dan dia memang membutuhkan segmen dari anak-anak muda, supaya mendorong entrepreneurship, kaitannya dengan cabai presnya, saya kira begitu. Kalau yang Amin, Pak, tadi kita lihat bagaimana, Ya, 15 juta. Amin, amin angka 15 juta. Kita, dari pola kerangka pikirnya sama dengan Ganjar, cuma memang perspektif, asumsi-asumsi yang digunakan saja. Jadi, kalau Ganjar, saya juga lebih ke skenario aktivis, sedangkan Amin, nomor 1, lebih tentu-tentu pas dia, moderat. Oke, baik. Jadi, angka 15 juta, sampai 15 juta, dalam 5 tahun, ini kan sebenarnya tidak-tidak beda, nyata secara statistik. Ya, oke. Jadi, dengan kata lain, kalau kita bicara angka 15 hingga 17, tadi cukup realistis, ya Pak, asal tadi pertumbuhan ekonominya ada di 7 ya, Pak? Ya. Itu minimal? Amin kan ngambil 5,8 sampai 6. Oke. Jadi, kan masalah. Itu kan kalau jatuhnya, kalau Amin ngambil 7 ya, nanti sama, jatuhnya 7 persen. Kalau Ganjar ngambil 6 persen, jatuhnya sudah 15 persen. Akhirnya ini masalah pengambilan skenario saja. Baik. Tapi kalau kita bicara angka pertumbuhan, Pak, sekarang memang di 5. Tapi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya ketika kita ingin mengubah kelas kita menengah seperti itu. Memang angka 7 atau 8 itu yang harus kita kejar ya, Pak Susilo ya? Iya. Memang kalau untuk tahun 2024, saya kira meluncak ke 7 belum. Baik. Jadi ini kan, bahkan kalau kita lihat tadi, kejantung Presiden tadi siang, itu kan masih bergantungan angka 5 persen itu. Tetapi angka 7 persen pada tahun 2025, bukan sejak mungkin, tapi sekali lagi dengan sejumlah asumsi tadi. Misalnya investasi yang ada dengan investasi yang kuat, biasa baik asing maupun domestik. Nah, itu pun tertentu-tentu bagaimana menciptakan, itu mungkin sejumlah asumsi yang harus berubah. Harus, yang dilanjutkan tadi harus berubah, juga harus sedar-sedar. Jadi saya kira memang harus ada perubahan demikian. Kalau tidak, ya sulit untuk menarik investasi baru yang cukup besar, yang mampu mendorong angka 7 persen tadi gitu. Oke, baik. Kalau kita bicara juga mengenai investasi, Pak, ini menarik bahwa disebutkan bahwa investasi kita realisasinya cukup baik, seperti itu di atas 50 persen. Tapi ada juga banyak kritik ketika bicara realisasi ini. Tentunya karena tidak berimbang atau feedbacknya kurang dirasakan oleh banyak masyarakat. Kalau kita bicara angka-angka investasi dan realisasinya, apa yang harusnya, menurut Anda Pak Susilo, apa yang harus di-highlight oleh ketiga cawa pres ini terkait investasi, nilainya? Ya, ini pernah saya nyatakan beberapa waktu yang lalu, kita kira di media televisi ini, bahwa PR kita klasik, bahkan mungkin sejak zaman beberapa persen yang terakhir ini. Angka realisasi investasi kita itu paling mentok ini, yang terakhir ini, pertengahan tahun ini, 53 persen. Ya, 53. Sebelumnya di bawah itu. Jadi, rata 50 lah tidak baik. Artinya apa? Memang banyak yang dianggap persetujuan oleh BKPM, namun realisasinya yang separuh. Padahal kalau kita buka investasi yang membawa efek pengganda atau multiplier efek bagi perekonomian, kan realisasinya. Investor merealisasikan, memberikan usaha, pabrik, atau usaha apa, disitulah kemudian ada pembangunan konstruksi, kemudian ada penyelapangga kerja, kalau operasi ada pembelian pajak, dan sebagainya. Jadi PR-nya, ketika ada press nanti, ini ke depan adalah bagaimana meningkatkan realisasi ini. Baik. Yang sempur bisa nanti angka 60-70 persen, bahkan kalau ujiannya harusnya ya pendekat 1 persen. Nah, pasti kalau di sini kok hanya segitu, pasti ada sesuatu ini. Oke. Sesuatu yang sebabnya seolah-olah, atau yang banyak juga dikaji oleh lembaga-lembaga kinerja, bagaimana kebijakan di pusat ini yang sudah bagus, sudah pro-investasi, tapi mohon maaf, di daerah ini nampaknya banyak kebijakan yang menghambat, belum pro-investasi. Ini, karena ini kan juga mungkin banyak orang mengatakan dampak negatif dalam tanda petik dari adanya otomomi daerah. Oke, baik. Menarik Pak Susilo. Kalau kita bicara, juga ada satu item yang menarik perhatian saya dan juga masyarakat. Ini terkait IKN dan kaitannya dengan lapangan kerja. Masing-masing paslon ada dua yang setuju untuk tadi melanjutkan IKN, dan tentunya disebutkan bahwa pastinya akan berdampak kepada masyarakat, juga lingkungan ya. Tapi ada satu paslon yang dengan jelas menolak IKN. Anda melihat IKN dan ekonomi. Apakah dua pandangan yang berbeda ini sah-sah saja, Pak Susilo? Silahkan. Ya, itu saja. Maaf, saya agak belan. Saya belan komentar dari aspek demokrasi ini. Baik. Meskipun saya termasuk yang pro adanya Ibu Kota Baru sebagai bagian tujuan untuk pemerataan ketumbuhan di luar jawa. Dengan catatan, tapi juga dengan catatan. Dikerjakan bertahap, jangka panjang, dan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Itu utatannya. Oke. Jadi tidak perlu dipaksakan dengan ambisi, tak ada tertentu, harus selesai dalam jangka menengah. Jadi harus jangka panjang, saya kira. Negara manapun juga menyelesaikan Ibu Kota, ini negara, ini Ibu Kota Nusantara, atau isilahnya apapun. Ini dalam jangka panjang. Puluhan tahun. Oke, baik Pak Susilo. Jadi sebenarnya ya tadi kalau kita bicara masing-masing punya argumentasi dan sasa saja ya Pak ya. Tapi kalau dari sudut pandangan Anda bahwa tidak ada yang sia-sia ketika tadi memang Ibu Kota kita bangun ya. Dan tentunya punya dampak, baik itu ekonomi maupun lingkungan baik. Pak Susilo, terima kasih atas waktunya. Kita masih jeda sebentar ya Pak, nanti kita sambung lagi ternyata. Masih ada beberapa pertanyaan. Kita jeda sebentar ya Pak ya, kita akan mengetahui informasi terkini terkait persiapan jelang debat Cawapres di gedung Jakarta Convention Center. Sudah ada Gisel, bagaimana persiapan jelang debat perdana? Silahkan Gisel. Baik, selamat sore Juno dan juga Pemirsa. Seperti inilah situasi menjelang debat Cawapres perdana 2024 yang diselenggarakan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum. Yang mana memang dari pantauan kami disini sudah terlihat banyak sekali awak media yang juga sudah bertatangan. Kemudian banyak ribuan personil gabungan kepolisian maupun TNI begitu yang sudah melakukan apel yang terdiri dari 2.464 pasukan. Dan kami tadi juga melihat sudah ada banyak dari pasangan, maksud kami banyak dari pendukung salah satu pasangan yang juga sudah hadir untuk menunjukkan dukungannya kepada salah satu calon presiden dan juga calon wakil presiden. Dan Pemirsa, di belakang saya ini merupakan tempat kedatangan dari calon presiden maupun calon wakil presiden yang nanti malam akan melakukan adu gagasan pada pukul 7 malam nanti di Jakarta Convention Center. Dan Pemirsa, nantinya disinilah juga para Cawapres yang terdiri dari Muhammad Iskandar, kemudian Nergibran, Raka Buming Raka, dan juga Mahfud MD akan menyampaikan visi misi, kemudian adu gagasan, dan juga penyanggahan satu sama lain terkait dengan pemaparan jawaban masing-masing calon wakil presiden. Dan juga format debat Cawapres perdana kali ini memang tidak jauh berbeda dengan debat Cawapres sebelumnya, yang mana nantinya mereka akan berhadapan untuk menyampaikan visi misi. Namun yang membedakan adalah pada debat kali ini akan disediakan mimbar ataupun podium di hadapan masing-masing Cawapres yang bisa digunakan atau berfungsi sebagai mencatat begitu. Dan Pemirsa, jika pada debat Cawapres sebelumnya mengangkat soal tema HAM, hukum, dan juga pemerintahan, pada debat Cawapres kali ini akan mengangkat tema soal ekonomi, kemudian keuangan, perpajakan, investasi, pengelolaan APBN, dan juga APBD hingga perdagangan. Karena memang tema-tema ini sangat penting untuk dibahas demi kesejahteraan Indonesia di masa yang mendatang. Dan juga sementara itu untuk calon presiden nantinya hanya bertindak sebagai pendamping dan tidak boleh ikut bicara, namun boleh memberikan masukan kepada para Cawapres yang sedang melakukan adu gagasan seperti itu. Dan Pemirsa, debat pada malam nanti akan berlangsung selama 120 menit, yang mana pada setiap segmennya akan terdiri dari 20 menit dan terdiri dari 6 segmen. Dan juga Pemirsa dari 6 segmen inilah nanti di segmen keempat dan juga segmen kelima yang biasanya menjadi hal yang paling menarik di kalangan masyarakat. Yaitu nantinya para Cawapres ini akan saling menyatakan dan juga menanyakan satu sama lain begitu. Dan Pemirsa, marilah kita menunggu nanti pada pukul 7 malam nanti bagaimana keseruan dari debat Cawapres perdana pada malam nanti. Demikian kembali ke Anda, Juno. Terima kasih Gisel, langsung dari JCC Selamat Bertugas kembali. Sebelumnya Capres, Ganjar Pranowo bersama Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritan Sudibyo mengunjungi pasar Jati Asi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ganjar berdialog dengan para pedagang yang mengeluhkan kenaikan harga sejumlah bahan pokok serta bersaingan dengan e-commerce. Ganjar Pranowo melanjutkan safari kampanye Pilpres 2024 dengan mengunjungi pasar Jati Asi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Calon presiden nomor urut 3 tersebut lusukan ke pasar didampingi Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritan Sudibyo. Ganjar mendengar keluhan dari pedagang terkait kenaikan harga sejumlah bahan pokok termasuk cabai, telur, dan beras. Selain itu, sebagian pedagang memeluhkan iklim kompetisi dengan pedagang online atau e-commerce. Ya, saya kira mesti diatur ya. Apapun namanya, pedagang tradisional juga perlu dilindungi, namun demikian mereka juga harus kita edukasi. Agar mereka juga bisa menggunakan cara-cara berdagang online, karena mereka mesti mengikuti perkembangan jamur. Namun yang penting dari bidang ini adalah agar koperasi. Koperasinya hidup, anggotanya bisa memanfaatkan koperasi, pinjamannya bisa lumayan besar, karena angkotanya belum 10 ribuan tadi itu, dan kemudian angsurannya lancar. Ganjar Pranowo menyapa warga Bekasi dan sekitarnya dalam kunjungan selama dua hari terakhir. Setelah nelayan dan buruh, Ganjar menyerap aspirasi dengan menghadiri senam bersama, sarapan bareng, peresmian kantor perjuangan Laskar Ganjar Pranowo, turnamen basket 3 on 3 dan Mobile Legends Piala Ganjar Mahfud, serta silaturahmi ke Pompes Sirojul Munir di Jati Asih. Dari Bekasi, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah melaporkan. Baik, kita lanjutkan kembali dialog kita bersama Bapak Sri Susilo, pakar ekonomi kita, yang kali ini kita membahas bagaimana persiapan debat Perdana Cawapres yang bertemakan ekonomi, dan tentunya tadi di segmen awal kita bagaimana membahas mengenai broker atau masing-masing ya, dengan gagasannya. Pak Susilo. Selamat ya, Pak Jendung. Kembali nih Pak kita ya, ternyata kita masih punya waktu sedikit untuk berdialog sedikit. Pak Susilo, kalau kita sekarang ke item bonus demografi, menurut Anda Pak, apa yang bisa dielaborasi oleh ketiga Cawapres ini terkait bonus demografi ini? Silahkan Pak. Ya, bonus demografi ini nantinya bisa kita ambil manfaatnya, dampak positifnya, dengan beberapa catatan. Catatannya adalah bagaimana kemudian pemerintah memberikan fasilitasi yang memadai, yang cukup bagi generasi-generasi muda sekarang ini untuk dalam berbagai sektor, termasuk lapangan kerja tadi. Mengapa lapangan kerja tadi diangkat yang kaitannya sebenarnya juga ke itu, ke arah, 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 ke arah. Ya, artinya kalau kita ngomong sudah di jaman digital, tapi maaf sekali lagi beberapa wilayah digital, ini masih apa ya, sinyal masih biar perjalanan langsung. Meskipun sekarang sudah ada upaya untuk peningkatan sinyal internet untuk mendorong aktivitas digital untuk pembelajaran anak muda. Kemudian yang selanjutnya adalah ya tadi salah satu program mendorong keperawasan tadi, ini penting. Fasilitasi tadi keperawasan, tidak hanya fasilitas berkaitan dengan permodalan, tapi juga berkaitan dengan pendampingan yang akhirnya berpandang marketing. Jadi itu dari aspek pendidikan, dari kesehatan saya kira juga tidak kalah penting. Jadi saya kira ketiga, bahwa sepakat bagaimana arti pentingnya mengangkat isu stunting, ini bagian mendorong, menyiapkan generasi ke depan. Terutama untuk daerah-daerah yang, maaf agak-agak pelosok, ini saya kira ujung-ujungnya, karena kalau kita ngomong generasi ke depan, ini ya sangunya, basicnya dibekali pendidikan yang cukup dan kesehatan yang memadai. Itu singkatnya demikian, Mas Yunus. Jadi dua item ini sangat krusial ya Pak, kita bicara edukasi dan kesehatan. Karena ini modal, nanti jumlah yang luar biasa di 2045, kalau tidak dibekali pendidikan dan kesehatan, malah jadi backfire Pak ya jumlah ini ya. Satu yang saya agak-agak tertinggal tadi adalah pendidikan vokasi, Mas. Saya kira mendekat vokasi. Ah, vokasi. Ah, oke. Vokasi. Vokasi berarti dengan kata lain bahwa penjurusan, penghususan ini penting Pak, dibandingkan kita bicara jeneral. Iya, jadi link and match selama ini yang tidak diwacana betul-betul dilakukan direalisatikan. Baik. Jadi baik di pendidikan SMK, maupun pada pendidikan tinggi yang sekarang sudah dari diriga menuju ke D4. Saya kira ada beberapa perguruan tugas, perguruan tinggi yang betul-betul menyiapkan sekolah vokasi dengan sangat baik. Oke, baik. Memang ini ya kita tahu fondasi tadi bahwa bicara pendidikan memang fondasi yang krusial ya Pak ya. Plus juga kesehatan. Jadi dua item ini semoga juga jadi perhatian cawapres kita ketika kita bicara hubungannya dengan ekonomi ya Pak ya. Betul. Oke, menarik Pak Susilo. Kalau kita mungkin ke item ini Pak, yang banyak menjadi keluhan para pekerja ya, para buru juga. Kita bicara omnibus lo Pak. Nah, ini merupakan item yang juga kerap dipunya, ya baik itu cawapres dan cawapres mereka masing-masing punya argumentasi terkait omnibus lo. Menurut Anda apa yang harus dielaborasi kalau ada keluhan dari masyarakat khususnya tadi terkait omnibus lo? Silahkan Pak Susilo. Iya, karena omnibus lo ini sangat luas mungkin saya mengambil contoh salah satu aspek yang pernah saya baca cukup detil berkaitan dengan lapangan kerja mas. Baik. Selama ini kan yang diangkat adalah bagaimana dalam omnibus lo ini bagaimana posisi pencari lapangan kerja dianggap lemah, lebih lemah daripada fungsi pengusaha. Jadi misalnya berkaitan dengan karyawan kontrak dan sebagainya dan sebagainya. Betul. Nah, itu saya kira seluruh cawapres berkaitan dengan omnibus lo di bidang apapun, nantinya ke depan harus berani menyesalwa. Artinya yang dianggap baik itu ya lanjutkan, tapi yang belum ya berani mengkoreksi bersama DPR saya kira nanti karena ini menyangkut undang-undang. Artinya kan harus kita akui banyak orang menyatakan bahwa ada masyarakat yang bolong-bolong berkaitan dengan omnibus lo yang sangat luas karena menggabungkan beberapa aspek kegiatan ekonomi dan ekonomi. Saya kira yang penting siapapun yang tertulis harus berani melakukan evaluasi dan mengkoreksi dari undang-undang tersebut. Iya, menarik. Karena kita tahu ini ada pro kontra dan masyarakat juga ingin tahu sebenarnya bagaimana insight dari masing-masing pasangan ya terkait item yang kita sebutkan tadi omnibus lo. Satu Pak mungkin, Pak Susilo. Kita bicara background masing-masing cawapres untuk malam ini. Pak Mahfud ya dengan background hukumnya yang luar biasa, Pak Imin juga pernah di pemerintahan seperti itu, sementara Pak Gibran juga di pemerintahan dan tentunya seorang milenial. Anda melihat akankah ada kejutan dari masing-masing? Karena sebenarnya kalau kita bicara pengalaman ketiganya cukup mumpuni ya, ada yang cukup senior, ada yang juga junior, namun juga ini tidak bisa diremehkan. Dari sudut pandang Anda, Pak Susilo, dari masing-masing cawapres ini, seperti apa strength-nya, kekuatannya masing-masing? Ya, ini menarik, saya menariknya begini, Pak. Ini topiknya nanti ekonomi yang sangat luas, ada tujuh topik ya, tujuh topik, tujuh tema, tetapi latar belakang formal mereka, sependek saya tahu kan bukan ekonomi ya, Pak. Oke, betul, betul, ya. Pak Mahfud Jukum, Cak Imin, Sosol, Mas Gibran, bisnis ya, sekolah bisnis itu. Iya. Artinya ya, kalau menjadikan ada dasar-dasar, tetapi formalnya akan tidak. Tetapi memang saya yakin dan pasti, timseknya akan menyiapkan materi itu dengan baik. Baik. Kedutannya nanti justru, beliau yang nol, bukan belakang belakang nol, ekonomi, bagaimana menjelaskan, gagasan-gagasan tentang ekonomi. Nah, itu nanti kan bisa saja muncul kedutan nanti. Bisa saja, karena kan kita nggak tahu, dan kuncinya memang sejauh mana, timsek ini menyiapkan topik-topik atau penyelesaian materi-materi dengan jelas, sehingga dipahami oleh pendengar, saya kira begitu. Karena seringkali, maaf, istilah ekonomi kadang-kadang terlalu teknis. Jadi istilah-istilahnya kadang-kadang juga masyarakat juga tidak paham gitu. Tapi ada, terlepas dari pengalaman masing-masing, beberapa topik yang harusnya Mas Gibran nanti cukup bisa menyelesaikan dengan baik, harapan saya karena beliau wali kota, itu berkaitan dengan kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, saya kira. Pengolahan APBN, APBD ini. Saya kira kan wali kota pasti punya pengalaman pengolahan APBD ini. Masalah perkotaan dan sebagainya. Nah, nanti kita tunggu bagaimana dengan Prof Mahfud dan Kak Imin gitu loh. Jadi, saya kira, saya berharap nanti debat malam ini lebih menarik dari yang debat pertama. Jadi, mungkin nanti kita akan lihat ya Pak ya, masing-masing insight ya. Dan menarik bahwa Anda menyebutkan tadi, kita lihat bahwa background-nya suku beragam ya. Mas Gibran juga, Pak Mahfud, Kak Imin, masing-masing punya keunikan masing-masing. Kira-kira bagaimana analisa mereka ketika bicara ekonomi nanti kita tunggu. Dan tentunya pasti tim saya sudah bekerja untuk mempersiapkan materi masing-masing. Satu mungkin, Pak Susilo, kita melihat ini kan item yang tentunya tadi bicara ekonomi cukup krusial seperti itu ya. Namun yang bicara kali ini adalah cawapresnya seperti itu. Apakah masyarakat bisa paling tidak memahami bahwa walaupun wapresnya yang bicara kali ini, ini juga adalah concern dari cawapresnya. Bagaimana Anda melihat ketika debat malam ini yang bicara adalah RI2 seperti itu, Pak? Ya, kalau di kalangan teman-teman sih, jubunya kan memang ini harapannya lebih pas menjadi yang tampil cawapresnya gitu. Tapi kan ini sudah menjadi aturan KPU yang harus kita hormati semua. Saya kira, tetapi kalau kita lihat esensinya, cawapres ini kan satu kesatuan ya, duit tunggal gitu. Dan juga mereka bertanggung jawab untuk mampu menjelaskan visi mereka. Kan itu enggak ada visi cawapres, visi cawapres, adanya visi cawapres. Artinya cawapres nanti harus mampu menjelaskan dengan sangat baik apa yang menjadi visi-visi cawapres. Itu saja, Pak. Menarik ya, Pak. Nah, kalau kita lihat di layar sekarang tadi, saya dapat visualnya bagaimana beberapa kandidat nampaknya sudah menuju Jakarta Convention Center. Ini kalau saya lihat ini Jalan Sudirman ya, Pak. Ini kalau dari informasi yang saya dapat visual dari rombongan Bapak Anies Baswedan yang saat ini sedang menuju kawasan Senayan, tepatnya Jakarta Convention Center dan sedang melewati kawasan Sudirman yang memang hari ini pemirsa cukup, ya, ramai lancar seperti itu. Mengingat juga hari ini, hari terakhir pekerja sebelum memasuki libur Natal. Dan kita lihat juga bagaimana persiapan terus dilakukan di Jakarta Convention Center. Dan tadi disebutkan juga Pak Susilo dan juga pemirsa bahwa debat akan berlangsung kurang lebih 150 menit dengan beberapa breakdown, ada 6 segmen yang saya lihat juga. Dan juga nanti akan ada sesi di mana ketiganya akan saling bertanya dan saling menanggapi. Saya kembali ke Pak Susilo. Ini seru nih, Pak. Sudah pada siap-siap. Sudah pada on the way. Kita lihat kalau visualnya sekarang, walaupun jam, ya, memang 2 jam lagi sih sebenarnya. Ini 17.06 ya, Pak, ya. 19.00, debat Cawapres akan dimulai. Pak, kalau kita lihat nanti tentunya sesi, ada satu sesi Pak Susilo nanti di mana ketiga Cawapres ini akan saling bertanya dan saling menanggapi, Pak Susilo ya. Ini tentunya sesi yang cukup juga ditunggu-tunggu seperti debat Cawapres di awal, bagaimana ketiganya punya argumen dan punya strategi untuk menjatuhkan atau seperti apa, gitalah bahasanya ya, Pak, ya. Cukup intimidatif seperti itu. Kalau dari pandangan Pak Susilo, ketika ada sesi tanya-jawab ini, isu apa yang bisa diangkat misalnya masing-masing paslon agar mereka juga dapat menyita perhatian publik, Pak? Iya, saya menduga nanti memang yang sesi yang... sesi tanya-jawab itu yang ditunggu publik, itu yang ditunggu itu, yang putaran-putaran akhir itu. Yang kami berharap nanti disitu memang Cawapres tidak hanya terpaku pada skenario yang disituin oleh tim SESP mereka dalam menjawab itu. Tapi juga ada ide-ide muncul yang kemudian kadanglah bisa ada attacking gitu, menerang dan tanda petik, kemudian juga bertahan dengan baik. Saya kira nanti topik ekonomi kerakyatan yang terkait dengan bansot, kemudian topik-topik yang terkait dengan infrastruktur, perkotaan. Ini mungkin karena itu topik-topik yang relatif populer. Daripada tes teknis bicara PBN, APBD, kemudian bicara pajak. Bukannya nggak menarik ya, tapi ekonomi kerakyatan dan infrastruktur dan perkotaan ini saya juga akan menjadi topik yang seharusnya bisa lebih menarik. Oke, jadi item-item atau hal-hal tadi mungkin akan digunakan paslon untuk attacking tadi ya, Pak? Iya. Tapi ini menarik bahwa sebenarnya kita bicara strategi, insight. Jadi dalam dunia demokrasi sangat wajar ketika kita punya strategi ya, walaupun tadi kesannya attacking, tapi lagi-lagi ini kan diskusi ya, Pak ya. Nah, debat, bahkan ini tidaknya diskusi, ini juga debat ini. Kalau debat kan muatannya ada strategi menyerang dan agaknya tetapi bertahan. Jadi mohon dipahami banyak pihak ketika ada momen-momen yang memang kadang sedikit runcing ya, karena namanya juga debat ya, Pak Susilo ya. Ya, exactly. Saya pun paham sekali kita bicara debat. Lalu, Pak, kalau kita lihat juga bagaimana sebenarnya ketika paslon ini, kita bicara milenial, Pak. Ya, bicara demografi yang kita sebutkan di awal. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan masing-masing paslon agar isu ekonomi ini juga bisa dipahami oleh milenial dan kaum Z, Pak, Genzi? Apa item yang harus mereka bawa ke permukaan di malam nanti kira-kira, Pak Susilo? Ya, kalau kita yang disasar adalah memberikan mesin atau informasi atau wawasan kepada kaum milenial, itu adalah di samping bagaimana ada penjaminan atau penjaminan lapangan kerja bagi mereka. Yang kedua, bagaimana kegiatan ekonomi digital yang selama ini mereka sudah mengalami. Perbaikan menuju aktivitas digital mereka dari masalah pembayaran, kelasasi, kemudian masalah perdagangan, yang juga digitalisasi ini. Nah, kira-kira kan mereka sudah mengalami dalam praktek sehari-hari. Bagaimana ke depannya itu. Yang terbuat digitalisasi itu. Ada jaminan ke arah situ. Ini mungkin menjadi daya tarik yang akan menjadi daya tarik yang plus bagi kaum milenial. Oke. Atau anak-anak muda, gencap yang sebagainya. Berarti ini kaitannya juga dengan ini ya Pak ya? Suku bunga, permodalan, seperti itu ya? Iya, nanti ke arahnya bisa ke situ. Baik. Kalau ke situ kan memang kita bicara suku muda, ini rata-rata nanti. Kita tahu bahwa dalam pengelolaan ekonomi makro ini kan ada dua otoritas. Otoritas fiskal, maaf ini, menjadi domennya tapres ini. Namun juga ada otoritas moneter yang menjadi domennya Bank Indonesia yang dibantu oleh SEDIKA dan LPS. Ini kan agak berbeda. Mereka nanti tapres akan berkoordinasi fiskal terbiasa dengan moneter. Jadi nanti memang harus hati 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 mana yang ranah menjadi ranah kemenangan fiskal pemerintah tapres tawa prestasi. Jadi kalau kita mencari suku bunga, ini kan pemerintah nggak bisa langsung mencari suku bunga. Ini perusahaannya Bank Sentral gitu. Jadi ini juga harus hati hati ini, jangan sampai keceblos ke situ. Oke, baik Pak Susilo, terima kasih perbincangan kurang lebih setengah jam ke belakang. Dan tentunya menarik bahwa ekonomi, tadi ekonomi kerayatan, kita bicara investasi, kita bicara bonus demografi, lapangan kerja. Dan juga yang terakhir fiskal, menarik sekali semoga item-item ini nanti dibahas dan tidak hanya wacana ya Pak ya. Harus ada perwujudan karena kita bicara ekonomi. Dan tadi dua fundamental item yaitu edukasi dan kesehatatan tadi ya Pak ya. Itu yang harus diperbaiki agar kita bisa memanfaatkan bonus demografi. Pak Susilo, terima kasih kita nanti nonton bareng di rumah masing-masing Pak Susilo. Jam 7 malam, terima kasih. Matur Nuhun Pak, sehat-sehat. Sami-sami, salam sehat Matur Nuhun. Sampai jumpa. Dan pemirsa, calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud MD bertemu dengan layan dan warga Marunda Jakarta. Calon wakil presiden yang diusung Patai Perindu berjanji akan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat. Calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud MD terhabu siang mendatangi kawasan pesisir utara Jakarta dengan naik perahu. Kedatangannya disambut oleh warga dan nelayan yang berada di lokasi. Selama berada di pesisir utara Jakarta, Mahfud MD berdiskusi dengan kelompok nelayan yang tergabung dalam rumah demokrasi nelayan atau raden. Selama berdiskusi, calon wakil presiden yang diusung Patai Perindu ini juga bersantap siang bersama nelayan dengan menikmati hidangan khas laut. Dalam diskusinya, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga akan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat baik dalam hal pertahanan maupun ekonomi. Cocok dengan program maritim. Kami akan membuat menuju negara maritim yang demokratis. Membangun maritim itu dari sudut budaya dan dari sudut kekayaan alam. Sehingga menjadi ekonomi maritim dan budaya maritim yang kita bangun. Apa itu budaya maritim? Budaya maritim itu budaya demokratis tetapi gotong royong. Di momen ini, Mahfud MD juga menandatangani dan menerima usulan dari kelompok nelayan yang berisi harapan para nelayan. Ini baju rakyat. Sehingga saya pakai baju rakyat. Kenapa pakai ini? Masalah yang dihadapi rakyat. Masalah yang dihadapi rakyat. Masalah yang dihadapi rakyat. Itu saja. Persiapan gelang-gebat. Gimana Pak? Tadi sempat main sama cucu. Jangan turun-turun dong. Setelah dua sampai jam tiga. Terpakaian kek. Bisa. Saya dari bulan-teman datang, beri bulan-teman datang akhir tahun. Sehingga saya lebih baik main sama cucu. Daripada menyiapkan. Yang menurut saya masih strikulasi. Gitu ya. Artinya siap Pak. Siap. 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 MD terkait bagaimana persiapan nanti malam dan pemirsa kita lanjutkan istri Capres Ganjar Pranowo Siti Atiko bersilaturami dengan warga di desa Gadingwatu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Siti Atiko berdialog dengan sejumlah perajin tahu. Istri Capres Ganjar Pranowo Siti Atiko mengunjungi perajin tahu di desa Gadingwatu, kecamatan menganti Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Selain berdialog dengan perajin tahu, Siti Atiko juga berkeliling melihat dari dekat proses pembuatan tahu. Dalam dialognya, Siti Atiko menyerap aspirasi dari para perajin tahu yang mengeluhkan tingginya harga kedelai impor, sehingga berdampak terhadap produktivitas para perajin. Untuk itu, Atiko mendorong terlibatan para ilmuwan di Indonesia untuk melakukan penelitian dan mengembangkan bibit kedelai lokal sehingga lebih berkualitas dan cocok dengan iklim di Indonesia. Menurutnya, kualitas kedelai lokal tidak kalah dibandingkan kedelai impor. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.